Jalan lintas muara aman Kabupaten Lebong menuju curup Kabupaten Rejang Lebong terancam putus akibat longsor. Titik jalan ambles dan longsor yang mengancam memutus akses antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong ini terjadi di dua titik di desa Talang Ratu, kecamatan Rimbo, Pengadang. Satu titik mengalami longsor pada sisi jurang sedalam puluhan meter dengan kondisi badan jalan retak sepanjang 20 meter. Dari 4 meter badan jalan yang ada, hanya 2 meter saja yang dapat dilalui kendaraan. Garis polisi pun sudah dipasang di lokasi ini untuk mencegah adanya korban. Di titik lainnya terjadi tanah ambles yang berakibat turunnya asfal dengan panjang 30 meter. Sejumlah kendaraan yang terpaksa mengalami kesulitan melintas karena patahan jalan membuat kendaraan jenis tertentu terjebak. Longsor dan tanah ambles di jalur satu-satunya dari Muara Aman menuju Curup ini terjadi karena tingginya intensitas hujan dan dampak banjir bandang luapan sungai ketahun pada hari selasa awal tekan lalu. Diketahui akibat dihantam banjir bandang sungai ketahun, ribuan warga dari 24 desa di 7 kecamatan menjadi korban banjir. Meski tidak ada korban jiwa, namun 150 rumah dan sekolah rusak akibat kejadian itu. Sudah berapa lama Pak Buk seperti ini kondisinya ini? Ini seminggu yang lalu karena mulai curah hujan yang tinggi, terjadi longsor, terjadi ambles turun dan di bawahnya terjadi longsor juga. Ini mengancam sekali. Curah hujan sekarang sangat tinggi. Kita tahu sendiri Kabupaten Lebong lagi musibah, bencana alam, banjir bandang, ribuan masyarakat harus diungsikan. Ratusan rumah masyarakat mengalami kerusakan berat, itu harus kami tanggung jawab juga. Dan harapan kami akses ini mendapat perhatian dari Bapak Gubernur dan Presiden Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.